Halo bro welcome back to my channel Oke bro kali ini gua ditemani lagi nih sama si Om Renan bro jadi hari ini gua akan main pakai si apa pakai duet kumbang sama si kutu nih Bro nah ini udah dapet lawannya lawannya ini lagi tim banji lagi bro Oke mereka duet blank Bigfoot dan juga Bigfoot blank bro ini mapnya kayak begini lagi hai 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 tip mantap langsung sekarat bro blanknya bro nah itu mereka pakai blank Bigfoot Bigfoot blank bro gawat banget dah ini sebenarnya main pakai duet ini enak nih bro gampang-gampang susah bro kalau di mapnya apa panjang enak banget bro duet duet pakai tank ini bro nah cuman sulitnya kalau ketemu map yang kayak gini nih mapnya pendek jadi kadang si kutu si kutu susah buat buat cari buat cari lubangnya bro kadang suka nyelonong dia nah ini untung udah apa untuk gua tadi nembaknya ngepas-ngepas tuh jadi pas mereka di lubang jadi sekutunya ayah yang mencegah si kutu nyelonong bro jadi si dapraon atau si Raon ini kayak kayaknya sih pas banget kalau duet sama si kumbang ini sepertinya dia bikin lubangnya nggak terlalu gede udah gitu eh dalam lumayan jadi sekutu nggak kemana-mana nggak nyelonong si kodok juga bisa sih kalau pakai si kodok nah cuman kodok lebih sulit daripada si apa sip nah cuman kodok kalau pakai kodok bro eh sulit kalau map pendek begini buat bikin ngobangnya kadang suka nyelonong bolanya si kodok jadi ya menurut gua yang paling pas ya udah tinggal si kumbang ini buset untung gua nggak nyebur ini gua tele dulu udah cari dulu nih aduh mentok om nggak dapet lagi gua sudutnya ini ribetnya nih kalau lawan blank kayak gini bro eh ngancurin tanahnya enggak enggak sempurna nah jadi kadang eh air kita udah ketutupan ketutupan tanah ketutupan batu nggak bisa kemana-mana nggak bisa nembak nggak bisa gerak Hai enggak seperti si Bigfoot kalau begitu bikin lubang ya gede-gede hancur semua bro nah kalau si siapa si blank ini nanggung waduh untung nggak kena gua itu Bigfoot pakai Wendy juga lumayan bro bikin explosion jenisnya gede lagi Bigfoot kemarin kan dapat pembaharuan eh weapon satunya kalau dia nembak agak tinggi tuh kayak apa kayak kayak nembak weapon satunya si si itu bro yang si si armor lubangnya jadi gede banget bahaya sekarang Hai bahaya sekarang Bigfoot Hai waduh dua-duanya Bigfoot lagi mudah-mudahan gua nggak nyebur dah ya untungnya sih ada ada ini Oke om terku pakai pakai ini dah udah kebuka juga tuh kayaknya sih harusnya gue dapet buat tele nanti gue tele-dapetin sini aja dah siapa waduh sip untung ada si tornado juga jadi eh weaponnya dia sedikit ngawur kalau kalau kena tornado bro weaponnya si Bigfoot nah gua agak jauhan aja dah jadi nanti si Om Renan yang ke situ aja tuh Bro gue tempelin si Bigfoot aja nah si Om Renan kan SS nya nyala tuh jadi Bigfoot yang yang depan nih kalau enggak yang kuning ini kan pasti tele nih salah satu jadi nanti si Om Renan bisa nyemplungin bro sih dia nggak tele bro ternyata karena percuma juga tele ke batu yang di tengah tuh pendek banget eh sip untung nggak nyemplung gua nah batu yang di tengah tuh pendek bro jadi kalaupun si Bigfoot atau tank lawan ketengah juga tetap bisa kesegot SS nya si kumbang eh si kumbang SS nya si daun bro ini nyebur nih gua nih burun nih nah pendek bro makanya gua sengaja kesini aja biar si Om Renan ke situ salah satu dari mereka pun kalau turun di tengah pun tele ke tengah pun bisa disedot jadi ini ga nempel-nempel ke gua tip untung gua ngejembur nah ini gua sedot aja dah dapet sih harusnya ini nah sudah apa ini tip mantap biarin aja gua ini menyemplung udah biarin aja gua masih ada satu apa kita masih unggul 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 tank bro tank kita belum ada yang belum ada yang mati jadi biarin aja itu masih Om Renan juga bisa nyedot SS nya si Bigfoot tip nggak jebur gua nah disedot dah udah ada yang di tengah itu pendek banget eh mantap go cem bro oke bro kita ke battle selanjutnya dah nah ini dapet map yang kayak begini nih gua sebenernya nggak apa malas banget main di map kayak gini bro ribet gua hajarin aja soalnya paling gampang kalau hajar JD agak ribet gua anginnya nggak ketahuan juga bro nah CJD kalau apa tank kalau mepet-mepet di tembak itu udah udah agak sulit di tembaknya bro disini udah gitu banyak banyak kawan hitam lagi si Om Renan juga kutunya nggak bisa naik tuh bro undakan yang di tengah susah kecuali dia taruhnya mesti kurang apa mesti taruhnya di depan tuh di atas baru dapet JD nya ini diajarin dulu deh siapa si Lightning bro yang keduanya Ghost lagi bahayanya begitu bolek minggu bro salah satu kekurangan kumbang tuh bro dia nggak tinggi kalau mau tembakan tinggi mesti agak mendongak soalnya dia aimnya tuh lurus apa cenderung ke bawah bro kalau kalau jalanannya apa kalau dia posisi alah lewat lagi gua aimnya susah bro aimnya si kumbang ini kalau mau tembak tinggi harus agak mendongak soalnya dia kayaknya cenderung cenderung lurus ke depan dan agak ke bawah dia memang dikhususkan lurus dia nggak usah nembak tinggi-tinggi jadi mesti dongak kalau mau nembak tinggi si kumbang ini nah kayak tadi tuh gua kalau mentok bro kalau kalau kurang mendongak akan mentok si Om Renan malah tambah susah dan ngajar JD bro susah bro pakai apa ya kalau gua bilang agak sulit sih kalau tembakan tingginya si kutu kumbang ini bro pelurunya dia kecil jadi musik pas atau misnya dikit lah lewat dikit sih masih bisa nyedot dia cuma kalau kalau itu ya lewat kayak tadi tuh lewat susah akurasinya kayaknya jelek akurasi kumbang yang jelek apa akurasinya kayaknya gua yang jelek banget nah tipis tuh bro tipis begitu nih gua mesti ngepas banget tuh Hai tanya gua bales-bales banget kalau main di map kayak gini lawan hitam lagi lah kalau mentok soalnya dia nempel banget sih jd-nya bro jadi bener-bener harus gimana ya harus ngepas ngepas banget lurus gitu kelebihan dikit lewat kekurangan dikit ya kayak tadi tuh mentok nah itu udah kebuka sih harusnya sih si kutu bisa kalau agak kurang apa agak taruh di atas masih bisa jatuh kena si jd-si bro tapi nih kayaknya si aja si lightning dulu dah soalnya dari tadi double hit mulu dia bahaya banget gila-gila dia ajar kutu bro seh gua sini sakit bro tembakannya dia weapon satunya kalau kena kenapas langsung mati Hai nah ini gua udah pakai lagi tadi tuh ah kalau tadi gua item satunya gua belum pakai bisa ya bisa gua ceburin atau masukin ke lubang di belakang tuh bro agak sulit gua kalau ngehajar si jd wajah si ghostnya aja deh jadi juga ngehajar gua kena wanitam terus tuh bro enggak 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 terlalu sakit udah gitu HP HP gua paling dikit jadi kelemayan divanya nambahin lagi jadi 24% totalnya bro divan gua udah kayak pake jewel helm di hai 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 tip mantap aduh si ghostnya masih bisa naik lagi dia Hai mati udah gua udah si Om Renan yang dihajar bener sih bro dia bro soalnya kalau ngehajar gua tank kedua gua kan blank nah posisi dia tuh udah ngenak banget gua turun bisa langsung gua gali dia karena posisi mereka berdua ya udah nggak posisi menguntungkan sih sebenernya kalau lawan blank bro kalau si ghost bisa gua masukin ngobang dia juga sama gua bisa jempet bisa gua masukin ngobang waduh gawat dah sekarat lagi dia untung SS nya jd sih nggak terlalu sakit ya mudah-mudahan aja lah masih bisa tahan ini kita berdua bro udah udah sekarat di duanya gua udah sekali dihajar lagi juga mati sih sif mantap ini penentuan nih bro gua nih bro nggak hajar sih ini bro kalau gua kena si Om Renan nanti bisa nge-kill waduh pake Bigfoot lagi dia tiga kali ini dia sip untung damage nya nggak seberapa tuh tank nah lah yang depan dah kita kalau ngajar Bigfoot lama banget bro ngajar depan juga beresiko nih mentok tuh tipisnya gitu bro posisinya dia eh kena wanita sip untungnya masih nyampe bro soalnya tipis banget tadi kalau misalnya kuah kurang aja sedikit bakal bentuk 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 apa kebentur tanah kalau kalau lebih bakal nyemplung ke belakang tuh tembakan gua sip ketolong awan hitam bro sama-sama ketolong awan hitam sih gua ketolong dia juga ketolong balik sip good game bro oke bro kita lanjut lagi dah waduh ini udah ketemunya tim tim bungee lagi bro kayaknya banyak banget bro sekarang yang main main bungee bro karena memang efektif banget karena rata-rata map di gunbound M ini kan mapnya tipis-tipis nih bro kayak begini nih jarang yang map tebel bisa 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 dihitung lah kalau map yang tebel kan paling cuman kayak di itu doang bro apa yang di balon udara nah itu itu map bukan map bungee itu tebel banget tapi sisanya kebanyakan mapnya tipis-tipis bro gampang buat buat ke bungee nya aduh masih bisa naik lagi dia jawa hammer lagi itu banyak tuh bro aduh ada awan eksplosion lagi itu disitu tuh sep gede bro lobangnya sekali dihajar lagi nyebur nih gua bisa nih itu blank yang depan mepet mepet tembok banget lagi itu susah itu blank yang depan tuh bro posisi gua udah gak ideal banget ini begini nih gua turun ada kemungkinan nyemplung sip double tips lu om ini si Wom Renan juga udah udah gak bisa kemana-mana bro dia posisinya kebawa nih dia abis ini ribet bro lawan blank ini bro waduh alah mana lubang ngebawa lagi gua ini gua mesti sedot pelan-pelan nih bro yang depan bahaya banget kalau enggak nah sip untung awannya eh awan lagi untung anginnya gak gak kenceng-kenceng banget waduh nyebur dah gua ini dah bro sia-sia kalo disini pake 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 jewel helm ataupun apa bro kalo lawan blank ya nyemplung-nyemplung aja bro dua kali hajar juga kemungkinan bisa nyebur jadi seberapapun defense apa defense gede pun ya tetep aja nyebur mah mati-mati juga bro waduh kayak gitu tuh bro gede banget lubangnya waduh nyangkut lagi si kutu bro ribetnya kalo lawan blank tuh kayak gini tuh udah nyangkut udah gitu di atasnya masih ada masih ada tanah sisa lagi kadang suka ribet nutupin jadi damsut lo om ini hape kita masih setengah lebih setengah lebih semua bro cuman gua sekali dihajar lagi mati jembur gua anginnya cuman kayak begitu lagi cuman kayak begitu lagi tuh kalo pake awan explosion yang atas tuh gede banget tuh beseh sia-sia lu om jawabnya helm tuh om hape setengah langsung mati dihajar nah hih mendem dah dia cuman ya percuma juga sih mendem kesitu dia udah gak ada udah gak ada kutu juga bro ah mati udah gua dah akhirnya tank tank kedua gua turun bro dari tadi gua main sama si om renan belum turun tank kedua gua cuman pake kutu doang gua cuman satu tank satu tank doang rugi banget gua main mati gua abis tuh daratannya langsung dihajar blank langsung dia ngejar skisuit bro anginnya mumpung angin gampang soalnya itu ini mantap langsung nyala bro SS nya bro sadis banget tuh bener nah sip untung gak nyampe tuh dia mau ngegali mau gak mau dia harus hajar dari atas sip om ntar gua hajar dah yang bigfoot depan itu sekali gua hajar gua mati udah udah tipis banget tuh eh be tadi apa sih blank yang depan aduh itu gak mendem dia nah ini gua disininya udah soalnya udah bingung juga bro udah bingung mau turun dimana lagi gua gua gak deket-deket si blank itu gua malah malah digali lagi tanahnya udah hancur-hancuran mati dia bro tinggal blank yang belakang nih yang satu lagi nih diajar SS juga mati diajar SS-nya si si armor bro SS-nya armor sakit banget bro kalau pas mereka dua-duanya atau yang keduanya pake si itu semua lagi purple devil bro lumayan dia bisa ngasih apa skill skill itu apa sovel hero bro bikin-bikin lobang-lobang jadi gede bagus banget nih avatar buat di tank kedua kalau main score atau tank ketiga kalau kita main-main bungee bro pake avatar ini dah set jatuh ke bawah dia udah siap-siap tuh mau mau ngebanji si si armor bro bigfoot-nya habis ini turun sip mantap kelebihannya SS armor tuh gitu bro walaupun HP dia cuma dikit tetep hitnya gede jadi kalau kita nyedot nyedot HP kayak tadi tuh dapet HP-nya banyak kalau tank lain kan enggak kalau HP tinggal dikit yaudah maksimal se-HP-nya tank yang kita hajar aja bro gak gede hit-hit-nya oke om gua hajar deh pake item satu nih si bigfoot soalnya kalau ngehajar si mage juga pasti mage-nya jatuh kebawah nanti si si omenan malah jadi susah bro susah SS-nya nah kalau ini kan si bigfoot masih di atas masih masih bisa di SS nah itu kan mage-nya turun kebawah kalau aku tadi gua hajar mage-nya pasti posisinya di situ bro sia-sia buset maksa dia bikin lobang bro nah ini untung anginnya ke kedepan begitu jadi harusnya sih masih dapet sih dari situ agak sedikit aman sih karena agak kebelakang gitu si bigfoot harus turun kalau mau hajar si si armor bro sip nyaris kelewat om tuh tadi kalian liat gak tuh bro ada explosion rank-nya bro pasif skill pasif skill-nya si si purple devil bro sip untung gak nyemplung udahlah ini mah udah unggul bro SS gua udah nyala juga item gua masih banyak masih banyak masih ada 2 sih gua hajar gua mati dia sip mantap good game bro oke bro mungkin sampai sini dulu ya video gua kali ini thank you ya buat kalian yang udah mampir see you bye 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 Terima kasih.